Gebrakan luar biasa kembali dibuat oleh Raffi Ahmad. Gak tanggung-tanggung setelah mengembangkan bisnis di sektor olahraga bergung, yaitu sepak bola dan basket, kini Rans meresmikan Rans Tenis pada Jumat 26 Mei 2023 di gedung Kemenpora. Rans Tenis akan full mensupport atlet peraih medali emas di SEA Games Kamboja, yaitu Muhammad Rifqi Fitriadi. Dari Rifqi sendiri yang saya tenangkan di diri saya, yang lebih tenangkan oleh orangnya saya, yaitu adalah kerja peras dan ketekunan pasti akan membuat hasil yang mengembiakan. Luar biasa, positive vibes banget ya Rifqi ini ya, dengan dengannya keputangan. Terima kasih. Pada konferensi pers di Ultimate Tenis Champion, Raffi Ahmad mengungkapkan dalam 3 tahun ke depan, Rifqi bisa masuk ranking 100 besar dan bisa berkompetisi di salah satu kompetisi tenis ternama di dunia, seperti ATP Tour 100. Tidak ada yang misalnya, tiba-tiba penuh semuanya belakang tenis. Wah ini tenis ternyata panimuannya banyak banget. Aku sih berharap mungkin 3 tahunan atau ya secepatnya dari Indonesia ke Indonesia. Raffi pun melihat peluang bahwa tenis Indonesia akan menjadi olahraga yang besar, baik dari segi bisnis maupun entertain. Karena tenis merupakan olahraga yang prestisius. Oke, siap kita support biar dia menjadi tenis top dunia dan juga bisa melangkap tenis Indonesia. Kali ini yang didukung sama olahraga ini adalah tenis. Jadi tenis ini sejak kemudian baru... Boomingnya tenis di Indonesia menggambarkan bahwa olahraga tenis semakin digemari masyarakat. Oleh karena itu, RANS mengadakan event lagi-lagi tenis. Acara ini diharapkan dapat merangkul orang lebih banyak lagi untuk bermain tenis. Sebagai tanda simbolik kerjasama dan juga penyemangat untuk pertandingan video berikutnya dari RANSEN. Terima kasih telah menonton!